ketemu lagi dengan channel saya kali ini saya akan membuat yaitu sofrok ya sofrok umpan mancing gabus nah bahan-bahannya ini guys yaitu biotek gold biotek gold ini bagus guys duk tiga atau empat celupan udah tebel nah selanjutnya katalis katalis ini fungsinya untuk mempercepat pengeringan setelah dicelupkan di biotek nah ini wadahnya guys nanti katalis dimasukin di wadah tersebut untuk nyelup nah ini adalah cat untuk motifnya guys saya hanya pakai ini untuk mata dan beberapa bagian di badan umpan nah untuk moldingnya guys ini moldingnya kecil aku pakai tiga sentian ya aku beli di toko online ini murah sekali cuman peribuan kalau nggak salah ya Rp6.000 murah selanjutnya kita buka biotek goldnya guys Nah kita buka pelindungnya kita buka nah masih masih ada separuh guys Nah katalis juga kita buka kita tuangkan di wadah yang sudah sudah disiapkan ya Nah ini di tuang habis nah ini sisa ya Nah sekarang molding sudah siap dimasukkan ke biotek gold ya kita masukin pelan-pelan sampai seluruh tercelup nah kita tektek beberapa kali supaya merata di moldingnya ya tidak tidak netes-netes sampai habis ya cukup setelah kita celupin di biotek kita akan celup di katalis nah jangan sampai menyentuh dinding botol ya modingnya karena akan membuat lecet nah seperti ini guys telah dicelup selanjutnya kita angin-anginkan sebentar kira-kira lima menit atau sepuluh menit nah selanjutnya yang bioteknya ini kita tutup guys karena ya nggak bisa lama-lama ya bisa-bisa sering ini nanti gitu kita tunggu ya nah ini kira-kira udah lima atau tujuh menitan ya atau 10 menit kira-kira nah kita selanjutnya kita celupkan ke biotek gold kembali ini adalah celupan yang kedua ya guys celupan yang kedua celupin pelan-pelan sampai seluruh molding masuk ke dalam ya nah kita ketek-ketek ya guys supaya habis tetesannya tidak ada tetesan ketek-ketek terus sampai habis Hai ya ya kira-kira sudah ya Nah ini selanjutnya akan kita celup guys kita celup di katalis ya pelan-pelan jangan sampai nyentuh dinding biar tidak lecet ketek-ketek juga biar habis yang menempel di setelah cetakan itu ya molding selanjutnya kita angin-anginkan kembali guys selama 5 atau 10 menit lagi kita tunggu biotek kita tutup kembali supaya aman nah kita tunggu dulu beberapa menit ini ada tetesan lagi nih tapi ketek-ketek udah kelihatan tebel ya ini baru celupan kedua loh padahal nah ini sudah lima menitan ya kita masukkan kembali ke dalam bioteknya ya Nah ini adalah celupan ketiga guys celupan ketiga nah udah kita ketek-ketek lagi kayak tadi 123 ya Nah cukup nah sudah tebal kelihatan udah tebal guys celupan ketiga Hai selanjutnya kita celupin di katalis guys Hai biar cepat kering ya guys kita celupin di katalis pelan-pelan supaya tidak rusak bodi di moldingnya Hai angkat pelan-pelan Hai ketek beberapa kali Hai nah Hai tebal guys ini aku pakai tiga kali aja karena udah tebal nah kita angin-anginkan kembali ya 5 atau 10 menit nih udah kelihatan tuh ketebalannya biotekor itu cepet tebal guys dua eh tiga empat sudah tebal kita tutup udah kita sudah selesai pakai bioteknya selanjutnya tinggal nanti kita pakai katalis aja sama untuk ngecat motif kita tunggu beberapa menit yes nah tuh udah kelihatan tebal guys mantul nah kira-kira ini sudah 10 menitannya selanjutnya kita akan memulai membuat motif pakai chat gas chat hitam ini tinggal ini tinggal pakai aja nih kita buka nah kita pakai stick ini pakai stick sedotan ya atau mungkin ada alat lainnya tapi saya pakai sedotan ini nah ku ingin membuat titik di matanya ya guys ya ini kita titik total total di matanya membentuk sebuah titik besar nah gini guys ya iya iya oke Hai nah selanjutnya aku bikin titik lagi di badannya 123 ya A123 oke nah aku pingin bikin motif di punggungnya ini guys nih aku bikin garis aja sederhana Hai tuh sederhana ya ini atas matanya tas matanya ya cukup ini pantatnya juga mau kasih ini pantatnya kasih titik juga guys ini kan buat umpan sendiri guys biar kalau kita mau cel kita tidak bingung kita punya cadangan banyak guys jadi kalau belikan satu beli lumayan kan satu beli nyangkut hilang harus beli lagi kalau ini ya tinggal ngambil stok ya kita celup ya guys selanjutnya kita celup di mau apa itu di ini katalis ya supaya cepat pengeringannya gas pengeringan dari cat tersebut nah setelah kita celup kita angin-anginkan gas kita angin-anginkan kira-kira seharian ya ya 9 10 jam lah bisa dibuka dari moldingnya nah gimana guys bentuknya Hai bagus ya Nah udah kelihatan kan hasilnya udah kelihatan titik-titiknya bulat-bulat hanya kelihatan mengkilat gas warna putih dengan titik-titik hitam kita angin-anginkan gas nah nah ini yang chatnya ya chat yang tinggal pakai aja yang buat motif titik-titik tadi nah ini katalis gas aku beli Rp20.000 di toko online nah cukup satu botol kecil ya ini biotekolnya guys biotekol ini kira-kira waktu itu aku beli harganya Rp60.000an gas cukup murah untuk membuat banyak Hai ah nih kelihatan nih gas tinggal kita angin-anginkan 8 atau 10 jam ya sampai 9 jam Alhamdulillah akhirnya yang kita tunggu-tunggu sampai juga ini saatnya untuk membuka dari cetakan hasilnya lumayan bagus gas tuh kelihatan halus Hai nah ini aku buat motif yang sangat simpel gas titik-titik sama garis aja warna hitam nah alat yang kita siapkan yaitu tusukan jangan terlalu tajam dan pisau guys untuk memotong nah kisah kita mulai buka ya guys nah kita potong dulu guys sisa dari latex yang ke stick hai 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 pelan-pelan mutar Oh iya Oh iya sampai semuanya kena ya kita kupas guess sisa latexnya hai 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 nah aku bagus pulet selanjutnya kita lepas nah kelihatan kan Hai ah ya kita kocak-kocak bagian dalamnya guys pakai tusukan yang sudah disiapkan tadi kita kocak-kocak di bodi dalam molding ya pelan-pelan guys jangan sampai rupit putar-putar putar-putar biar gampang nanti kesan lepasnya guys nyopotnya gampang nah nah cukup putar-putar ya Nah selanjutnya nah kita keluarin moldingnya hai 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 nah ini guys sudah kelihatan udah kelihatan hasilnya ya tuh ketebalannya ini tiga kali celupan ya kemarin tiga kali celupan ya seter gantung selera sih tergantung selera kalau ingin lebih tebel lagi 455 udah tebel tempat juga udah lumayan lima tebel banget ini tiga empuk nih nah bagus cukup bagus untuk karya sendiri guys nah ini kita coba pakai kainya guys kainya kita coba tuh pas ya ukurannya pas banget nanti tinggal ngerangkai aja nah hasilnya guys gimana bagus kan nah buat teman-teman kalau mencoba gampang aja kan simple bahannya cuma itu yang tadi sebutin nah hasilnya juga lumayan silahkan mencoba mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini jangan lupa subscribe like selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati